Buya Yahya menjawab Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya mau tanyakan Buya tentang koida berteman Koida berteman Kalau misalnya saya dikontrakan Dikontrakan Teman-teman kita kan banyak dari mahasiswa Ada yang suka mabok Atau ada yang Itu sering meninggalkan sholat Apakah saya harus meninggalkan Dari tempat itu atau tetap disitu Atau gimana gitu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Memilih sahabat Sahabat harus dipilih dong Sahabat itu begini Sahabat itu ada beberapa macam Ada sahabat yang anda tidak bisa memilih Ada sahabat yang anda tidak bisa memilih Tapi anda sudah diberi seperti itu Dia adalah Ibundamu dan ayahandamu Maka karena dalam hal ini Anda tidak boleh milih Maka aturannya pun tidak boleh ditawar Wajib kau berbakti Yang kedua adalah sahabat Yang anda punya hak untuk memilih Siapa itu Siapapun yang bersamamu Pasanganmu Istri milih atau tidak Yang tidak milih itu kambing Jangan jadi kambing Jangan jadi kambing Kalau sudah senang sana-senang Itu kambing Tapi kalau seorang manusia Milih Nabi majar Milih Memilih pasangan Kawan pun memilih Sampai Nabi mengancam Seseorang itu tergantung Agama Seseorang itu tergantung Siapa sahabatnya Siapa kawannya Maka kawan itu Jangan dianggap hanya kawan berteman Bukan Kawan yang lebih dah sadar itu adalah Gurumu adalah kawanmu Pasanganmu adalah kawan hidupmu Bayangkan jika kita salah memilih guru Yang kita bosikin di atas Seru ngatur kita Kita akan dirusak Begitu mudahnya oleh sang guru Begitu juga pasanganmu Sebagai seorang wanita Akan menjadikan suamimu adalah imam Lah kok salah memilih imam Coba Anda mau pergi ke Majalengka Naik angkot Anda tahu Sopirnya ini Tidak mengerti Majalengka Mau tidak naik mobilnya Anda cerdas Kalau Anda masih naik Anda gila Ini surusan naik mobil Faham Urusan suami Tidak faham Ini bagaimana Urusan istri Asal Comot Hanya gara-gara bibirnya merah Matanya lebar Terus apa lagi Kayak Langsung diterima Begitu Padahal itu palsu Ditempelin Misalnya Milih yang benar Karena apa Suamimu adalah imammu Hei adik-adikku Anak-anakku semuanya Memilih istri Suruh milih Kata Rasulullah Karena apa Dia adalah Wakilmu Yang disaat kau tinggal Dia akan ngurusi rumahmu Kalau wakilmu adalah pencuri Akidah Pencuri harta Apa yang terjadi Sekarang pencuri harta saja deh Apakah ada Hei anak laki-laki yang gandeng soleh Maukah kamu punya istri Yang sungang ambil duitmu Tidak mau Duit lah ya Duit itu bisa dicari Tapi iman Anak-anakmu bagaimana Yuk Kok tidak milih Itu bagaimana ini Hanya gara-gara sudah Ketemu dua kali saja Senyum Senyum Aku padamu Ya aku padamu juga Rundah banget Padamu negeri Harus ada milih Maka Nabi ngantar Memilih Sahabat juga begitu Kos-kosan Jar Tetangga Bahkan dikatakan Jar Kobleddar Kalau kau milih Tetangga itu Sebelum memilih rumah Memilih rumah itu Adalah harus dilihat Tetangga Siapa yang tinggal Di dalamnya Tetanggamu itu siapa Nyelamatkan atau tidak Takut merusak apa Ini termasuk Kos-kosan Sekamar dan seterusnya Jangan sampai terpengaruh Urusan agamamu Akhlaqmu Imanmu Jangan sombong deh Udah saya kan punya benteng Bentengmu adalah Ilmumu Di akalmu Imanmu Di dalam hatimu Akhlakmu Dalam kebiasaanmu Ilmunya disini Imannya disini Ilmunya di otak Oh ngerti ilmu halal haram Banyak orang langgar Halal haram Padahal dia ngerti kok Gara-gara temannya Gini aja Mau tidak mau bayangkan Dia ngerti melihat Aurat adalah haram Ngerti Setiap hari haram Haram Cuma dia membiarkan tinggal Di kos-kosan Pas setiap di kursi itu Depannya kos-kosan putri Pakai rok pendek Setiap hari Ngelihat atau tidak Kecuali dirimu sudah berubah Jadi buta Atau jalanmu pejam mata Akhirnya berubah Pakai kacamata hitam Kenapa? Biar kalau ngelihat Saya gak kelihatan Kalau aku ngelihat dia Ini kan tambah kacau lagi Hati-hati Makanya kawan itu penting Maka lingkunganmu penting Ini anak muda Kayaknya masih kuliah Jadi kuliah Atau kerja Pilih tempat Tinggalkan tempat itu Demi keselamatan imanmu Jangan sombong Wah aku bisa membentik Oh enggak Setan berbisik halus kok Haram Haram Iya haram Tapi dikit aja lah Dikit aja lah Jadi memilih kawan itu penting Tinggalkan Jadi dua pilihan Jika anda masuk Satu wilayah yang tidak baik Termasuk seperti itu Dua pilihan Anda bisa merubah Atau tidak Kalau anda bisa merubah Dan anda yakin Anda punya kekuatan merubah Rubah mereka Anda punya kemisi da'wah Kalau anda tidak mampu merubah Jangan anda bertahan di situ Karena apa? Kalau anda tidak mau merubah Dan tidak mampu merubah Ketahuilah Anda akan berubah Musibah Tiba-tiba berubah Oleh cara ngomong Dan sebagainya Kawan itu Maksudnya Agama itu amanat Dari mana kau ambil Kalau gurumu salah Akhlaknya salah Termasuk Kalau ingin melihat seseorang Lihat kawannya Kalau kawannya baik Baik Maka hati-hati ya Anak-anakku semuanya Kos-kosan Kamu bayar kok Sama-sama bayar Harus Tapi yang aman Lebih jauh Eh dapat pahala Jalan kakimu ke kampus Itu lebih jauh Lebih pahala Dan kepada para orang tuan Yang peduli urusan ini Masya Allah Ini mumpung Tanya kos-kosan Saya ingatkan kepada Bapak-bapak ini Insya Allah Yang anaknya baru sekolah Di tempat lain Ketahuilah Anakmu itu lebih mahal Daripada barang dagangan Jangan sampai anak kita itu Kalah dengan barang dagangan Coba Orang cerdas Dalam berbisnis itu Kalau mau ngontrak toko Mau jualan baju Itu pasti akan dilihat Tokonya strategis atau tidak Aman atau tidak Jangan sampai saya Naruh barang semalam Besok hilang di colong maling Atau tokonya saya bangun Gede-gede Gak ada yang beli Karena gak ada orang Lalu alang disitu Pasti milih tempat Surveinya 6 kali itu Bawa tenaga ahli teman Eh strategis gak Oh strategis Itu urusan dagang Berarti dia cerdas Kalau dia orang jualan Gak mau ngelihat tempatnya Strategis atau tidak Berarti dia adalah orang Yang bahlul dalam perdagangan Sama hei para orang tua Kalau ada orang tua Membiarkan an yang ngekos Gak pernah tau kos-kosannya apa Adalah orang tua yang Bah Mohon maaf Saya cinta kepada anda Lihat kos-kosannya Selamat atau tidak Anakmu lebih mahal Daripada barang dagangan Jujur Yang punya anak ngekos Di jauh disana Sudahkah anda melihat Kok-kosannya Itu untuk anda Titipkan putri anda Dengan siapa bergaul Sudah anda titipkan Atau belum Jangan anda menjadi Bah Lul Mohon maaf Sedikit keras itu Karena saya cinta Supaya perhatian Anda datang melihat Itu pahala Jihad Kos-kosannya seperti apa Pergaulian seperti apa Dekat dengan apa Allah Alangkah banyaknya orang Bahlul Mohon maaf Mohon maaf Kalau sedikit menyakitkan hati Tapi setelah itu Hati anda akan subur Dengan cinta InsyaAllah Dengan keindahan Kadang-kadang perlu diingatkan Begini Anak-anak kos-kosan Biarkan begitu saja Ini pertanyaan menarik Sekali ini Bagus Diingatkan Allah mengingatkan saya Ini tidak pernah saya bahas Di majlis Gara-gara yang tanya Saya ingat ini Ya MasyaAllah Ingat ibunya Ngekos dimana Anaknya bu Iya bu Nah besok dikunjungi sana Dilihat Tidak punya duit Keluarkan duitmu Jual anting Jual kalung Demi keselamatan Seperti orang jual anting Jual kantung Untuk modal Modal bisnis Anaknya kok murahan Taruh sembarang tempat Siapakah Yang meletakkan kalung Ditaruh di pakar Pinggir jalan Hanya orang gila Dan anakmu lebih hebat Daripada permata Yang harus kos simpan Gimana simpan permata Taruh di pedi Pedinya dikunci Taruh lemari Lemarinya dikunci Gerbangnya dikunci Gerbangnya dikunci Karena itu permata Gak ada permata Taruh pinggir jalan Tapi anaknya selonang Selonang di pinggir jalan Dibuka semuanya Ini lo buatmu Dibuka uratnya Dibiarkan sama bapaknya Berarti anak itu murah Taruh di pinggir jah Hilang pun Tidak dicari Masya Allah Semoga Allah Menjaga anak kita Semuanya Kadang pendidikan Harus sedikit keras Kadang-kadang keras sedikit Pendidikan ini Cinta Kalau lembut-lembut Nanti gak nyambung Harus tegas Begini setelah pulang Baru sadar Nanti Tapi gak cukup Kunjungi kos-kosan Anak-anak Yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton